Bukan Hernando Ari, keeper Persipura yang justru merapat ke PSIS Semarang seusai lepas Jandia. PSIS Semarang mengalami krisis penjaga gawang setelah melepas Jandia Eka Putra. Dilansir oleh Tribun Wow.com, hal itu disebabkan karena PSIS Semarang telah melepas dua keeper andalannya di bursa transfer musim ini. Ada satu pemain yang merapat ke PSIS Semarang, namun bukanlah keeper muda persebaya Surabaya, Hernando Ari. Diketahui, PSIS Semarang dikabarkan tertarik boyong Hernando Ari dari persebaya Surabaya. CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi bahkan menyukai dan siap menebus sisa kontrak Hernando Ari di persebaya Surabaya. Namun Yoyo Sukawi tetap menghargai setiap keputusan yang dibuat oleh persebaya Surabaya. Namun rumor teranyar menyebutkan bahwa bukan Hernando Ari yang merapat setelah Jandia Eka Putra, melainkan keeper Persipura Jayapura, Geri Mandagi. Geri Mandagi kabarnya tengah mengikuti seleksi di Laskar Mahesa Jenar, kabar tersebut tampak pada postingan akun Instagram yang mengulik tentang rumor transfer pemain dan seputar Liga Nasional bernama Etnab Pak Football, Rabu tanggal 8 Juni tahun 2022. Mengingat Geri Mandagi pernah memperkuat beberapa klub ternama di Indonesia, seperti Mitra Kukar, Persiba Balikpapan, Persiram Raja Ampat, hingga PSS Sleman. Di musim lalu, Geri Mandagi memperkuat Persipura Jayapura pada kompetisi Liga 1 2021-2022 dan hanya mencatatkan satu pertandingan saja. Satu-satunya laga yang dicatatkan Geri Mandagi di musim lalu adalah melawan Persita Tangerang di pekan perdana Liga 1 2021-2022. Saat itu, Geri Mandagi kebobolan dua gol dan Persipura Jayapura kalah 1-2 dari Persita Tangerang. Menarik dinantikan, apakah Geri Mandagi bisa lolos seleksi di PSIS Semarang?